Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sebelumnya perkenalkan nama saya Siti Mesa Rahmufidah dengan NIM 180703031 Nah pada video kali ini yang merupakan sebuah tugas oceanografi yang dibimbing oleh Pak Ilham Zulfahmi Pada video kali ini saya akan sedikit menjelaskan atau memaparkan sebuah tugas yaitu tentang alga Soal yang pertama, perbedaan alga dengan gangga Alga merupakan sekelompok organisme ototroph yang tidak memiliki organ dengan perbedaan fungsi yang nyata Sedangkan gangga merupakan tumbuhan yang belum mempunyai akar, batang, dan daun yang sebenarnya tetapi sudah memiliki krolofil sehingga bersifat ototroph Sedangkan gangga ini merupakan tumbuhan yang tidak memiliki akar, batang, dan daun yang sebenarnya tetapi mereka memiliki klorofil sehingga mereka dapat berfotosintesis Pertanyaan yang kedua, adakah produsen sekunder? Karena pada rantai makanan yang ada hanya produsen dan konsumen Dimana produsen merupakan komponen pertama dalam rantai makanan yang dapat diartikan sebagai organisme yang mampu menyediakan makanan sendiri dan mampu menyediakan makanan untuk komponen rantai makanan lainnya Pertanyaan yang ketiga, perbedaan zona fotik dan afotik Zona fotik merupakan zona vertikal lautan yang dapat menerima sinar matahari sehingga pada zona ini memungkinkan terjadinya proses fotosintesis Zona fotik memanjang dari permukaan hingga kedalaman sekitar 200 meter Biasanya makhluk organisme yang hidup di zona ini adalah zooplantot Sedangkan zona afotik merupakan zona bagian lautan yang tidak dapat menerima sinar matahari sehingga pada zona ini tidak dapat terjadinya proses fotosintesis Zona ini terbentang dari kedalaman 200 meter ke dasar laut Pertanyaan yang keempat, selain cahaya, komponen apa saja yang dibutuhkan untuk fotosintesis? Nah, selain cahaya, komponen yang dibutuhkan dalam fotosintesis yaitu berupa karbon dioksida, air, dan krolofil Dimana karbon dioksida merupakan sumber karbon untuk membentuk glukosa Pertanyaan yang kelima, definisi dari vitoremediasi Vitoremediasi adalah jenis bioremediasi Dimana pada proses ini yang secara langsung menggunakan tumbuhan untuk menghilangkan atau menyerap polutan-polutan yang ada di lingkungan Pertanyaan yang keenam, fase lag, log, dan stasioner Ada ciri-cirinya Fase lag merupakan fase adaptasi Dimana pada fase ini bakteri akan menyesuaikan diri dengan lingkungan Yang kedua ada fase log Dimana fase log ini merupakan fase pertumbuhan Dimana pada fase ini pertumbuhan mikroalga yang cepat ditandai dengan aktifnya sel-sel Yang ketiga itu ada fase stasioner Dimana pada fase ini mengalami pengurangan sumber nutrien Yang artinya sumber nutrien yang ada untuk mikroba mengalami kehabisan Sehingga mikroba tidak bisa melakukan pertumbuhan Namun juga tidak akan mengalami kematian secara langsung Sekian video yang dapat saya sampaikan Apabila ada yang kurang saya mohon maaf Saya akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh